Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Triulandari dalam program Berita Joss. Dua hari jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, beberapa kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Tebonae. Pantauan Tribun Jambi.com di lapangan, tepatnya di pasar Lebak Bungur, Kecamatan Tebo Tengah pada Kamis 23 Desember 2021, sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat, seperti harga telur yang semula Rp45.000 menjadi Rp50.000 per karpetnya. Kenaikan juga terjadi pada cabai merah dari Rp35.000 menjadi Rp45.000. Begitu juga dengan cabai rawit di angka Rp40.000 yang semula di harga Rp25.000. Sedangkan untuk harga bawang juga mengalami kenaikan di angka Rp28.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga bawang juga mengalami kenaikan di angka Rp28.000 per kilogram. Selanjutnya beberapa kebutuhan pokok seperti minyak goreng, sayur mayur juga mengalami kenaikan. Salah satu pedagang Sumiyati mengatakan, kenaikan beberapa harga kebutuhan pokok terjadi sudah sejak satu bulan terakhir. Namun untuk harga telur kenaikan terjadi dalam beberapa hari terakhir. Diakui Sumiyati, sejak kenaikan harga bahan pokok daya beli masyarakat di pasar tradisional Kabupaten Tebo semakin sepi. Terima kasih telah menonton! Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun!